Beralih ke info lainnya pemirsa. Direktur Masjidil Aqsa Mubarak Umar Al-Kaswani mengatakan kepolisian Israel berkonsentrasi di gerbang Masjid Al-Aqsa di bagian luar. Pasukan penjajah menurutnya tak berhak mencampuri urusan internal Al-Aqsa. Dalam keterangan pers saat menghadiri aksi solidaritas di halaman Al-Ghazali dekat Al-Aqsa, Al-Kaswani mengatakan para petugas keamanan Masjid Al-Aqsa telah menunaikan tugas mereka membela Masjid Al-Aqsa menghadapi pelanggaran penjajah Israel dan menjalankan perintah dari Departemen Wakaf dan Urusan Islam namun hal itu dianggap mengganggu oleh polisi Israel. Sejumlah warga dan tokoh agama turut hadir dalam konferensi pers dan solidaritas untuk para petugas keamanan Masjid Al-Aqsa dan para aktivis yang dideportasi polisi Israel di halaman Al-Ghazali bagian depan gerbang Asbad, salah satu pintu gerbang Masjid Al-Aqsa. Direktur Al-Aqsa menyebutkan tindakan deportasi para petugas keamanan Masjid Al-Aqsa akan dihadapi secara hukum. Aksi solidaritas hari ini untuk memperlihatkan kepada dunia terkait pelanggaran Israel terhadap Masjid Al-Aqsa.